Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cirelista Indriani NIMM 20 0153 0085 Hari ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya dengan judul Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan dengan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Teknik untuk penjaringan anggota organisasi mahasiswa Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunardi Eskom MCS selaku dosen pembimbing saya yang telah mendampingi selama pembuatan skripsi Kita buka dengan latar belakang Teknologi komputer kini sudah menjadi kebutuhan esensial bagi berbagai sektor termasuk perusahaan dan organisasi karena perannya dalam proses pencatatan dan pengolahan data yang menghasilkan informasi cepat, tepat, dan akurat Sistem pendukung keputusan memanfaatkan teori matematika untuk membantu pengambilan keputusan yang objektif dan efisien dalam organisasi, terutama dalam proses seleksi anggota baru yang krusial bagi kualitas dan kinerja organisasi Organisasi mahasiswa menghadapi tantangan dalam proses seleksi anggota karena ketidakjelasan parameter penilaian dan potensi bias subjektif Metode SMART dalam sistem pendukung keputusan dapat mengatasi masalah ini dengan memberikan analisis objektif yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan penjaringan calon anggota sesuai dengan perhitungan metode SMART Pada penelitian sebelumnya, digunakan berbagai metode SPK seperti SMART, AHP, Weight Product, dan Profile Matching untuk berbagai aplikasi terbukti meningkatkan objektifitas dan efisiensi Pada penelitian ini, dilakukan penerapan metode SMART untuk penjaringan anggota organisasi mahasiswa dengan implementasi pada website Penelitian ini menggunakan kriteria khusus untuk seleksi anggota organisasi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas metode SMART dalam menyaring calon anggota yang memenuhi syarat Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan sistem pendukung keputusan dan menawarkan solusi yang lebih objektif dan efisien untuk organisasi mahasiswa Analisa dan perancangan dimulai dari melakukan studi literatur dari arsip-arsip organisasi mahasiswa dan juga buku-buku serta artikel terkait dengan penelitian Selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data di mana ada dua jenis data yang pertama adalah data primer yang didapat dari organisasi yang bersangkutan di mana data tersebut didapat dari wawancara dan observasi kemudian yang kedua adalah data sekunder yang didapatkan dari membaca dokumen organisasi mahasiswa serta artikel terkait Selanjutnya adalah melakukan pengembangan sistem di mana pengembangan sistem ini dilakukan dengan metode waterfall Selanjutnya melakukan pengujian sistem peneliti di sini menggunakan metode black box dan juga melakukan perbandingan hasil perhitungan dari sistem dan juga hasil perhitungan manual Implementasi sistem Untuk perangkat keras pada penelitian ini digunakan perangkat keras pribadi berupa laptop untuk menjalankan aplikasi sistem penjaringan anggota organisasi mahasiswa dengan basis website Untuk perangkat lunak digunakan Windows 10 yang digunakan oleh peneliti Kemudian yang kedua ada Visual Studio Code untuk melakukan pemrograman Yang ketiga ada Sum Control Panel untuk menyediakan server lokal dan pengembangan serta pengelolaan data Yang keempat ada Chrome yang merupakan web browser yang digunakan untuk menjalankan program yang telah dibuat Berikut merupakan hasil implementasinya ada tampilan elemen login ada tampilan elemen utama tampilan elemen data calon anggota Kemudian tampilan elemen kriteria tampilan elemen penilaian dan tampilan elemen hasil Hasil pengujian Jumlah fungsi yang diujikan adalah 9 fungsi yakni fungsi login fungsi tambah data calon anggota edit data calon anggota tambah data kriteria edit data kriteria beri nilai edit nilai perhitungan hasil akhir dengan metode smart dan lockout seluruh fungsi yang telah diujikan sesuai dengan yang diharapkan sistem yang telah dibangun memberikan respon yang sesuai dengan yang diprogramkan dan telah sesuai dengan perhitungan metode smart Terdapat juga hasil pengujian dengan membandingkan hasil perhitungan manual dan hasil perhitungan sistem dapat dilihat pada tabel yang telah ada hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan sistem menunjukkan data yang sama Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan juga pengujian sistem yang telah dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan berhasil dalam melakukan pemodelan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode smart untuk penjaringan anggota organisasi mahasiswa dengan implementasi pada website Pada pengujian dengan black box menunjukkan bahwa hasil pengujian fungsi-fungsi yang ada telah sesuai Pada pengujian dengan perbandingan perhitungan manual dengan hasil perhitungan sistem juga telah menunjukkan hasil yang sesuai sehingga dapat mendukung hasil kinerja organisasi Pada penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan dan diperbaiki pada penelitian selanjutnya diantaranya adalah yang pertama belum adanya antarmuka yang disesuaikan untuk diakses melalui mobile agar lebih memudahkan pengguna yang kedua adalah kriteria yang digunakan masih tergolong sederhana sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks Baik, sekian yang dapat saya sampaikan Saya mohon maaf apabila ada salah kata Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Selamat menikmati